Suling Emas Naga Siluman, Jilid 03 Melihat ini, Lau Piau selalu mengundurkan diri untuk membantu teman-temannya yang masih sibuk mengurus kawan-kawan yang terluka Akan tetapi, ketika matahari mulai mengirim sinarnya yang merah keemasan, membuat benang-benang sutera menerobos celah antara daun-daun bambu, dia mendengar teriakan siau goat, kongkong Dia cepat menghampiri dan melihat anak itu berlutut dan mendekap kedua tangan kakek itu yang masih duduk bersilah seperti tadi akan tetapi kedua tangannya dirangkap di atas pergelangan kaki Anak perempuan itu tak menangis, hanya berlutut dan membenamkan mukanya di atas kaki kakeknya Lau Piau selalu memandang wajah kakek itu, ia mengerutkan alisnya dan merabat pergelangan tangan kanan kakek itu untuk merasakan denyut nadinya Dia sudah meninggal dunia Lau Piau selalu terkejut dan menoleh Kiranya yang bicara itu adalah si sastrawan muda yang entah dari mana baru saja muncul dan begitu melihat wajah kakek itu telah berhenti bernapas Dan memang sesungguhnya lah, Lau Piau tidak dapat merasakan ada denyut nadinya, maka dia lalu mengelus kepala siau goat Siau goat, kakekmu telah meninggal dunia dalam keadaan tenang, janganlah engkau berduka lagi Nak, suara Piau Su ini agak gemetar karena dia merasak terharu sekali Dia tahu bahwa kakek ini agaknya sedang mengidap penyakit berat, dan ketika malam tadi menolongnya merobohkan dua orang perampok Agaknya kakek ini terlalu banyak mengerahkan tenaga sehingga luka di dalam tubuhnya makin parah dan mengakibatkan tewasnya Anak perempuan itu mengangkat mukanya Mukanya pucat, sepasang matanya bersinar-sinar, namun tidak nampak dia menangis Sungguh pun ada bekas air mata membasahi kedua mata dan pipinya Dia sama sekali tidak terisak, bahkan kini dia mengepal tinju kanannya yang kecil sambil berkata Aku bersumpah untuk membalas kematian kakekku kepada si jembel tua bangka Kuai Tung Sien Kai dan perkumpulan penjahat yang Jiao Pang Hem, gadis cilik engkau lancang sekali Kuai Tung Sien Kai bukan Kau peduli apa siau goat meloncat berdiri, bertolak pinggang menghadapi pemuda sastrawan yang tadi mencelanya Semalam kongkong yang sedang menderita luka parah telah terpaksa membantu para piausu menghadapi penjahat-penjahat perampok yang Jiao Pang Dan saat itu engkau bersembunyi di mana? Sekarang setelah kakekku meninggal, engkau muncul dan pura-pura hendak menasah hatiku Bagus, ya? Sastrawan itu terbelalak, tersenyum urung dan mukanya berubah merah Wah, anak ini luar biasa, pikirnya Ketika mengangkat muka, dia melihat pandang mati semua orang ditujukan kepadanya, seolah-olah mereka itu mendukung teguran anak perempuan itu Aku menemukan jejak manusia salju dan mengikutinya semalam suntuk, akan tetapi tak berhasil menemukannya, dia menggumam Yeti lausa berteriak dengan muka pucat dan semua piausu juga menjadi pucat mukanya Bahkan ada yang menggigil ketakutan dan memandang ke kanan-kiri Di, di mana, dia lau piausu bukanlah orang yang lemah, akan tetapi sebagai seorang piausu yang seringkali melalui daerah ini Tentu saja dia sudah mendengar banyak tentang manusia salju atau Yeti Betapa makhluk itu kalau sudah mengambuk amat berbahaya, tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menandinginya Maka tidak mengherankan kalau dia menjadi pucat ketakutan Sastrawan itu menggerakkan pundaknya Aku hanya menemukan jejak kakinya saja, dan jelas bahwa orang-orang yang terbunuh itu adalah korban-korbannya Tapi, biasanya Yeti tidak pernah mengganggu manusia Kecuali, kalau dia lebih dulu diganggu Tentu ada hal hebat dan aneh terjadi maka Yeti dapat mengamuk seperti itu Membunuh banyak orang dan melihat betapa para korban itu dikoyak-koyak Jelaslah bahwa Yeti itu benar-benar sedang marah Kita harus cepat melanjutkan perjalanan Mari kita cepat mengubur jenazah kakek kun Lalu segera melanjutkan perjalanan ke Dusun Lagat Semua orang lalu sibuk bekerja menggali sebuah lubang kuburan Akan tetapi ketika mereka hendak mengubur kakek itu Ternyata tubuh kakek itu yang masih duduk bersilat telah kaku dan tidak dapat ditekuk kaki tangannya agar dapat rebah telentang Biarkan saja tiba-tiba Siao Goat berkata lantang Kongkong lebih suka tidur bersila Jangan genggu jenazahnya anak itu tidak tega melihat betapa para piausu berusaha untuk menarik-narik kaki tangan kongkongnya Sastrawan muda itu hanya tersenyum saja dan mengangguk-angguk Maka beramai-ramai para piausu lalu menggotong tubuh yang masih bersilah itu Meletakkannya ke dalam lubang yang cukup dalam Setelah Siao Goat memberi hormat untuk yang terakhir kalinya dengan hiu yang menjadi bekal para piausu Kemudian semua piausu juga memberi hormat Bahkan juga tiga orang saudagar gendut Kecuali si sastrawan Maka jenazah dalam lubang itu lalu ditimbuni tanah Tidak terdengar tangis Akan tetapi sastrawan itu melihat betapa air matanya bersucuran dari kedua matus Siao Goat yang berdiri tegak Anak ini menangis, namun kekerasan hatinya membuat tidak ada isak keluar dari mulutnya Luar biasa, anak luar biasa, sastrawan muda itu menggumam kepada diri sendiri Setelah selesai penguburan itu, Siao Goat lalu minta kepada lausa agar makam itu diberi tanda Piausu itu kelihatan bingung Ah, tanda apa yang dapat dipakai di tempat ini? Kecuali batu-batu kecil ditumpuk, dia lalu memerintahkan orang-orangnya untuk mengumpulkan batu-batu Akan tetapi tiba-tiba tampak sastrawan muda itu datang Dan kedua tangannya yang diangkat ke atas kepala itu membawa sebongkah batu sebesar kerbau bunting Semua orang memandang dengan kagum dan terkejut Tetapi dengan senaknya sastrawan itu menurunkan batu perlahan-lahan ke depan makam baru Tanpa berkata sesuatu dia lalu mundur lagi Gadis cilik itu pun hanya memandang sejenak kepada si sastrawan Tanpa mengucapkan terima kasihnya karena dia masih mendongkol kepada sastrawan itu Kalau semalam sastrawan itu berada di situ dan kakeknya tidak perlu harus menandingi para perampok Kakeknya belum tentu akan mati Rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan Menuruni lembah dari hutan bambu itu terus menurun menuju ke dusun lagat Rombongan melakukan perjalanan dengan agak tergesa-gesa Dan pada wajah para piausu itu terbayang ketakutan setelah mereka mendengar cerita si sastrawan Bahwa Yepti berkeliaran di daerah itu dan membunuh orang secara amat mengerikan Mereka tidak banyak bicara selama dalam perjalanan ini Bukan hanya karena takut dan ngeri kepada Yepti Akan tetapi juga karena mereka masih menghormati kematian kakek pun dan berada dalam keadaan berkabung Juga Siao Goat yang biasanya lincah itu kini nampak pendiam Akan tetapi sepasang matanya kadang-kadang mengeluarkan sinar penuh api kemarahan Siao Goat, kongkongmu meninggalkan pesan agar mulai saat ini aku menjadi walimu Mengamatimu, mengurusmu dan mengantarkan engkau untuk mencari orang tuamu Di dalam perjalanan itu lausa mendekatinya dan berkata lirih Gadis cilik itu mengangguk tanpa menjawab Oleh karena itu, mulai sekarang, ku harap engkau suka menuruti segala petunjukku Karena aku merasa bertanggung jawab atas dirimu Engkau tentu mengerti bahwa aku harus memenuhi segala janjiku kepada kongkongmu, Siao Goat Gadis cilik itu mengangkat kepala dan memandang kepada wajah Piausu itu dengan sinar mata penuh selidik Sinar mata itu yang amat tajam Agaknya dia merasa puas dengan hasil penyelidikan sinar matanya Karena dia kembali mengangguk dan bibirnya bergerak perlahan Terdengar dia menjawab lirih Baiklah, Laupek Walaupun dia berjalan agak menyendiri dan agak jauh dari Siao Goat Akan tetapi pendengaran yang tajam dari si sastrawan dapat menangkap percakapan lirih itu dan dia hanya tersenyum sendiri Perjalanan dilanjutkan dengan secepat mungkin dan kini para Piausu terpaksa membagi-bagi barang-barang bawaan yang dikawal Karena sudah tidak ada lagi kuli-kuli angkut yang membantu mereka Lagat adalah sebuah dusun yang besar, mirip sebuah kota yang dikitari gunung-gunung besar Lagat merupakan sebuah tempat di perbatasan yang selalu ramai Karena tempat ini merupakan tempat pemberhentian dari mereka yang melakukan perjalanan dari Tibet ke Nepal atau India Ataupun sebaliknya Juga merupakan tempat di mana orang-orang memperdagangkan barang-barang dagangan mereka dari negaranya masing-masing Pendeknya merupakan pasar bagi para pedagang dari berbagai negeri yang bertetangga Tempat perbatasan lagat ini dikepalai oleh seorang kepala daerah Menurut pengakuannya secara resmi, lagat termasuk wilayah atau daerah dari negara Tibet Akan tetapi, karena tempat ini amat jauh dari kota-kota lain Juga amat terpencil dan berada di antara gunung-gunung yang amat luas dan liar Sedangkan tetangganya hanya dusun-dusun kecil terpencil di sana sini Maka kepala daerah itu memerintah tempat ini seperti seorang raja kecil saja Semua hal termasuk keamanan, pajak, dan peraturan-peratuan menjadi wawanannya Bahkan kepala daerah ini mempunyai pasukan sendiri Akan tetapi dia terkenal sebagai seorang pembesar atau kepala daerah yang bijaksana Karena kepala daerah ini maklum bahwa tempatnya merupakan sumber penghasilan yang besar Dengan adanya pusat perdagangan jual-beli antara pedagang-pedagang berbagai negeri itu Dari mereka ini dia memperoleh bantuan berupa pungutan derma semacam pajak yang diberikan secara sukarlah oleh para pedagang yang tentu saja mendapatkan banyak keuntungan dari perdagangan mereka Pada hari-hari biasa yang lalu, lagat merupakan tempat yang tenang dan tenteram Keramaian yang ada hanya keramaian dagang yang tidak segan-segan membuang sebagian daripada keuntungan mereka untuk bersenang-senang Akan tetapi pada waktu itu, ada semacam ketegangan yang hebat mencekam hati penduduk lagat Membuat semua wajah nampak muram dan ketakutan Ada dua peristiwa terjadi dan inilah yang membuat para penghuni kehilangan kegembiraannya Yang pertama adalah orang-orang asing yang membanjiri lagat Orang-orang asing dengan pakaian dan sikap aneh-aneh dan biarpun sebagian besar mereka itu mengaku pelancong dan pedagang Akan tetapi sikap mereka amat mencurigakan karena yang mengaku pelancong lebih mirip Jago-jago silat sedangkan yang mengaku pedagang tidak membawa barang dagangan Melainkan membawa-bawa segala macam senjata tajam dan aneh-aneh Jelaslah bahwa mereka itu adalah petualang-petualang, orang-orang kengok Dan berkumpulnya mereka pada suatu saat di tempat itu tentu telah terjadi hal-hal yang amat hebat Hal ini saja belum meninggalkan kecemasan bagi para penduduk lagat Yang membuat mereka ketakutan adalah peristiwa kedua Yaitu banyaknya mayat-mayat ditemukan di sekitar lagat, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di rawa-rawa dan di hutan-hutan Hampir setiap hari datang laporan kepada kepala daerah tentang adanya mayat-mayat yang ditemukan oleh para pelancong itu Atau oleh para pemburu, pedagang dan juga para penggembala setempat Dan selalu mayat-mayat itu ditemukan dalam keadaan mengerikan, tubuh mereka koyak-koyak Meski peristiwa ini dihubungkan dengan dongeng tentang manusia salju yang mengamuk Namun para penghuni lagat tetap saja menyalahkan para pendatang asing itu Dan memandang mereka dengan sinar matah, tidak senang Yeti tidak pernah mengamuk dan membunuhi manusia, kata seorang kakek penghuni asli lagat Selama hidupku belum pernah aku mendengar ada yeti mengamuk Karena makhluk itu bukan sebangsa binatang buas pemakan bangkai Kalau sampai ada yeti mengamuk, kalau memang benar yeti yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu Maka tentu ada sebabnya, tentu dia dibikin marah dan siapa lagi yang berani membikin marah yeti kecuali orang-orang asing itu Inilah sebabnya mengapa kota atau dusun yang biasanya ramai meriah itu kini nampak muram dan sungi Wajah para penghuni membayangkan kegelisahan Dalam suasana seperti itulah rombongan lauk-piau-su memasuki lagat Rombongan peki-piau-kiok tentu saja sudah dikenal oleh penghuni lagat Bahkan kepala daerah sendiri memiliki hubungan baik dengan lauk-piau-su Maka kedatangan rombongan ini tentu saja disambut dengan gembira Karena biasanya rombongan ini membawa saudagar-saudagar dan siapapun yang datang bersama rombongan ini tentu saja tidak dicurigai Maka biarpun hotel-hotel sudah penuh, tempat yang disebut dusun itu banyak memiliki hotel Karena banyaknya pedagang dari luar daerah yang berdatangan Tidaklah sukar bagi rombongan lauk-piau-su untuk memperoleh tempat penginapan Banyak penghuni yang menawarkan tempatnya untuk lauk-piau-su Akan tetapi lauk-piau-su yang membawa dua orang teman yang terluka itu lebih suka tinggal menumpang di rumah samping milik kepala daerah Yang dengan senang hati menerima kedatangan lauk-piau-su dan rombongannya Lau-piau-su kemudian menyuruh anak buahnya yang tinggal sembilan orang itu untuk melanjutkan perjalanan ke perbatasan Nepal yang tidak berapa jauh lagi dari lagat dan melalui jalan yang sudah haman dan baik Dan dari perbatasan ini nanti barang-barang kawalan milik pedagang Katmandu itu akan dioperkan kepada kafilah atau rombongan penyambut dari pedagang itu sendiri Lau-piau-su sendiri bersama siau-goat dan dua orang anak buahnya yang terluka tinggal di rumah samping gedung kepala daerah sambil merawat dan mengobati dua orang yang terluka itu Tiga orang saudagar gendut yang ikut dalam rombongan sudah memisahkan diri setelah membayar biaya pengawalan kepada lauk-piau-su dan mereka sudah melupakan kesengsaraan dan ketakutan yang mereka derita dalam perjalanan itu Kini dengan muka penuh senyum mereka mulai memperdagangkan barang-barang berharga mereka di pasar dengan keuntungan yang berlipat ganda Juga sastrawan muda itu sudah tidak nampak lagi tanpa mengucapkan terima kasih kepada lauk-piau-su karena memang dia tidak merasa menumpang hanya kebetulan saja melakukan perjalanan bersama rombongan itu Lau-piau-su mendengar dari para prajurit penjaga gedung kepala daerah bahwa para pelancong asing itu tertunda keberangkatan mereka di lagak Semua orang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena pada waktu itu terdapat badai salju mengamuk dan biasanya badai seperti ini makan waktu dua tiga pekan Siapa yang berani melanjutkan perjalanan ke daerah Himalaya pada waktu badai mengamuk berarti ingin mati konyol Karena hambatan inilah maka lagak menjadi semakin penuh saja karena orang-orang Kang Ou makin banyak membanjir datang sedangkan yang sudah berada di situ tidak dapat pergi karena adanya badai salju itu Maka kini hampir semua rumah menerima tamu Keadaan ini ditambah dengan laporan-laporan tentang ditemukannya mayat-mayat di sekitar daerah lagak cukup membuat penghuni dusun atau kota itu menjadi panik Apalagi ketika mereka mendengar kabar bahwa kepala daerah yang tentu saja amat mengkhawatirkan adanya kematian-kematian aneh itu Sudah mengutus sepasukan prajurit untuk melakukan penyelidikan dan telah tiga hari lamanya pasukan itu berangkat Sampai sekarang belum ada kabar beritanya Mereka semua kini menanti-nanti dengan gelisah Karena Lau Piao Su sibuk merawat kedua orang anak buahnya, maka Siow Goat memperoleh banyak kesempatan untuk menyendiri Namun darah cilik ini agaknya telah reda kedukaannya karena kematian kakeknya dan dia bahkan mendapatkan kembali kelincahan dan kegembiraannya Lau Pek, kapan kita melanjutkan perjalanan berkali-kali dia bertanya Sabarlah, Siow Goat Dua orang paman yang luka itu sudah hampir sembuh dan nanti kalau para pamanmu Piao Su itu sudah kembali Kita akan melanjutkan perjalanan memenuhi pesan kakekmu Pula sekarang terdapat badai salju Tidak seorang pun yang akan mampu melakukan perjalanan karena badai itu berbahaya sekali Siow Goat tidak banyak membantah karena dia yang banyak berkeliaran keluar sudah mendengar jelas tentang hal itu Bahkan dia sudah mempunyai banyak sekali kenalan dan sudah banyak mengobrol dengan para penghuni dusun lagat Dia dikenal sebagai Goat Siow Chia, Nona Goat, dan sebagai putri angkat Lau Piao Su Lau Pek, aku ingin mempunyai busur dan anak panah Ada kelihatan dijual orang busur dan anak panahnya yang baik di ujung dusun Lau Pek memandang dengan alis berkerut dan penuh keheranan Busur dan anak panah? Untuk apa? Untuk mempersenjatai diri Bukankah perjalanan yang akan kita tempuh penuh bahaya? Aku dapat melindungi diri sendiri dengan senjata itu Ahaha, apakah engkau bisa memergunakan busur dan anak panah? Siow Goat? Engkau lihat saja nanti, Lau Pek Mari kita membeli sebuah busur dan beberapa batang anak panah untukku Lau Pek tersenyum mengangguk dan mereka lalu pergi ke tempat orang menjual senjata yang banyak diperjual belikan di situ Karena para pemburu sering kehilangan anak panah dan selalu membutuhkan cadangan baru Lau Pek kemudian memilihkan sebatang busur yang tidak terlalu besar dan berat Dan segebung anak panah yang belasan batang jumlahnya Giranglah hati Siow Goat Dia segera mengalungkan tempat anak panah itu di pundaknya Mari kita coba anak panahku, Lau Pek Katanya gembira dan mereka lalu pergi ke tempat sunyi Lihat, aku akan memanah batang pohon itu Siow Goat berkata lagi sambil menuding ke arah sebatang pohon yang tidak lebih besar dari tubuhnya sendiri Cepat sekali dia sudah mengambil dua batang anak panah Tau-tau sudah dipasang di busurnya dan terdengar tali gendawa menjepret Dan dua batang anak panah itu meluncur cepat dan menancap tepat di tengah-tengah batang pohon Berjajar dengan rapinya Diam-diam Lau siak kagum juga Memang anak ini bukan pembual, pikirnya Ilmunya memanah memang boleh juga dan dapat diandalkan sebagai pelindung dirinya kalau bertemu dengan orang jahat Pantaslah kalau diingat bahwa anak ini adalah cucu dari seorang kakek liai seperti mendiang kakek kun Bagus lausa memuji sambil tertawa Kiranya engkau ahli memanah, Siow Goat Aku girang melihat ini, dan hatiku merasa lebih aman karena engkau pandai menjaga diri Akan tetapi jangan engkau sembarangan menggunakan anak panah untuk melukai orang Siow Goat menghampiri pohon itu dan mencabut dua batang anak panahnya Lalu disimpannya kembali ke tempat anak panah yang tergantung di punggungnya Aku tahu, Laupek Dan pula, anak panah ini pun hanya kupergunakan apabila perlu dan terdesak saja Sebelum mempergunakan anak panah itu, busur ini pun sudah cukup baik untuk kupakai menjaga diri Ucapan ini makin menggirangkan hati Lausek karena dia tahu bahwa selain pandai memanah Gadis cilik ini tentu pandai bermain silat menggunakan busur itu sebagai senjata Dan hal ini pun tidak mengherankan mengingat akan kepandaian kakeknya Dia kagum karena menggunakan busur sebagai senjata bukan kahal yang mudah dan harus dipelajari secara khusus Berbeda dengan senjata-senjata lain seperti pedang, golok, tombak atau toya misalnya Akan tetapi pada keesokan harinya Lau Piausu menjadi bingung sekali ketika dia tidak melihat anak perempuan itu di kamarnya Bahkan para pelayan mengatakan bahwa pagi-pagi sekali anak perempuan itu telah pergi meninggalkan tempat itu membawa busur dan anak panah Lau Piausu segera mencarinya, akan tetapi biarpun dia bertanya-tanya dan berputar-putar di daerah dusun Tetap saja dia tidak dapat menemukan siau goat Tentu saja hatinya merasa khawatir sekali Apalagi keadaan makin gawat saja dengan berita-berita tentang adanya banyak orang yang kedapatan mati dalam keadaan mengerikan Akhirnya Lau Piausu bertemu dengan seorang penduduk yang melihat siau goat Dia pagi tadi ikut bersama pasukan keluar dari pintu gerbang Mendengar ini Lau Piausu mengerutkan alisnya Pasukan itu adalah pasukan yang diutus oleh kepala daerah untuk menyusul pasukan pertama yang sudah tiga hari tidak ada kabar beritanya Mau apa anak itu ikut dengan rombongan pasukan yang bertugas menyusul pasukan pertama itu? Teringat akan janjinya kepada kakek kun Lau Piausu merasa tidak enak sekali dan karena keadaan kedua orang temannya yang terluka kini sudah mendingan Dia lalu pergi pula untuk menyusul dan mencari siau goat Kemana perginya anak perempuan itu? Memang benar seperti apa yang didengar oleh lausa dari penghuni lagat itu Siau goat yang banyak kenalan itu mendengar bahwa kepala daerah mengirim pasukan untuk mencari pasukan pertama yang sudah tiga hari pergi untuk menyelidiki tentang kematian-kematian aneh yang terjadi di sekitar lagat Mendengar ini, hati siau goat tertarik sekali dan diam-diam dia lalu memujuk komandan pasukan itu untuk diperkenankan ikut Seng komandan, seperti juga orang-orang lain, suka kepada gadis cilik yang lincah ini Apalagi dia tahu bahwa gadis cilik ini adalah putri angkat dari Lau Piausu yang telah dikenalnya Bahkan yang kini tinggal di rumah samping dari gedung kepala daerah Oleh karena itu dengan senang hati komandan itu menerima permintaan siau goat dan demikianlah Pagi-pagi benar siau goat sudah bangun, membawa gendoa dan anak panahnya lalu ikut dengan rombongan pasukan itu keluar dari lagat untuk menyusul dan mencari pasukan pertama Biarpun hati Lau Piausu sudah tidak begitu khawatir lagi setelah mendengar bahwa siau goat ikut bersama pasukan Namun dia tetap keluar dari dusun itu untuk mencarinya Adalah menjadi kewajibannya seperti dijanjikan kepada mendiang kakek kun untuk menjaga siau goat Kalau sampai terjadi sesuatu dengan anak itu, dia akan merasa menyesal selama hidupnya Lau Piausu berlari cepat mengejar rombongan pasukan yang menuju ke barat Dia telah ketinggalan beberapa jam lamanya Menjelang tengah hari, pada saat dia tiba di puncak sebuah bukit dan memandang ke bawah ke arah barat Nampaklah olehnya serombongan orang Hatinya berdebar tegang karena dia mengenal orang yang berpakaian seragam Yang membuatnya tegang dan khawatir adalah ketika dia melihat mereka itu menggotong mayat beberapa orang Larilah Lau Piausu dan baru hatinya merasa lapang ketika dia mengenal siau goat berada di antara mereka Darah cilik ini masih memegang busur dan dia berjalan dengan langkah tegap di samping komandan pasukan Sedangkan anak buah pasukan itu ternyata menggotong mayat-mayat sebanyak tujuh orang Siau goat lausak memanggil girang sambil berlari menghampiri Lau Piausu, engkau mau ke mana? Tanya gadis cilik itu Lau Piausu memandang dengan matel, terbelalak, menahan kemarahannya Kemana lagi kalau tidak mencarimu, anak nakal? Kenapa engkau pergi tanpa pamit? Siau goat tersenyum Habis, kalau pamit tentu Lau Piausu tidak akan menyetujui Komandan itu cepat menghampiri Lau Piausu Ahaha, Lau Piausu, jadi puterimu ini tidak memberitahu bahwa dia ikut bersama kami? Ahaha, maafkan kami, kami kira dia sudah memberitahu dan Sudahlah, syukur tidak terjadi sesuatu dengan dia Dan mayat-mayat ini, dia tidak melanjutkan karena pandang matanya mengenal sepatu dan pakaian seragam pada mayat-mayat itu Maka mengercilah dia bahwa mayat-mayat itu adalah mayat-mayat para prajurit pasukan pertama yang tiada kabar beritanya itu Ternyata mereka juga telah menjadi korban, entah korban yeti seperti yang dikabarkan orang, entah korban apa Kami menemukan mereka di lareng bukit di sana, hanya ada tujuh orang yang telah tewas Sedangkan sisanya semua berada di dalam jurang yang amat suram Tak mungkin diambil lagi mayat-mayat mereka yang berada di dasar jurang itu Kata komandan pasukan Samlil menarik napas panjang Siapa yang melakukan itu tanya lausak Pertanyaannya yang sia-sia karena sebetulnya semua orang, juga dia, menduga keras bahwa tentulah semua pembunuhan itu dilakukan oleh yeti Komandan itu mengangkat pundak, kemudian berkata lirih Kami tak menemukan siapa-siapa di sana, hanya melihat jejak kaki yang besar dan dalam Jejak, yeti, pek-pek Sudah pasti jejak makhluk kejam itu Aku sudah minta kepada paman-paman ini untuk melanjutkan perjalanan mencari makhluk itu Akan tetapi mereka tidak mau dan lebih dulu hendak membawa pulang mayat-mayat itu Aku ingin bertemu dengan dia, dan akanku habiskan panahku untuk membunuhnya Hus, siau goat, jangan lancang bicara kau lau piausu berkata dan dia merasa seram, memandang ke kanan kiri Apakah pek-pek juga takut terhadap yeti yang jahat itu hem, kalau kongkong masih hidup Tentu kongkong akan mencarinya dan membunuhnya supaya dia tidak lagi membunuhi banyak orang Diam-diam lau siak kagum sekali kepada anak perempuan ini dan mengertilah dia mengapa anak ini minta dibelikan busur dan anak panah Kiranya diam-diam anak itu marah kepada yeti yang membunuh banyak orang dan ketika terbuka kesempatan, dia ikut bersama pasukan itu dengan harapan untuk dapat membunuh yeti Akan tetapi, keberanian yang nekat dari anak ini kelak dapat membuat repot kalau dia mengantar anak ini mencari orang tuanya, pikirnya Maka di sepanjang perjalanan kembali ke lagat, lau se mengomeli siau goat dan memesan dengan keras bahwa anak itu selanjutnya tidak boleh pergi tanpa pamit Siau goat, engkau tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu, maka engkau tidak boleh pergi begitu saja tanpa sepengetahuanku Mengerti? Melihat wajah yang marah dan suara yang kaku itu, mulut kecil mungil itu merengut dan dia tidak menjawab, hanya mengangguk kaku Selanjutnya, siau goat tak pernah mau bicara lagi dalam perjalanan itu sampai mereka memasuki dusun lagat, disambut dengan wajah pucat oleh semua orang yang melihat mayat-mayat para prajurit keamanan itu Dan mendengar tentang kematian seluruh pasukan pertama secara mengerikan dan juga aneh Makin paniklah orang-orang di situ, dan sekarang mereka membicarakan yeti dengan suara berbisik-bisik, seolah-olah takut kalau-kalau makhluk iblis itu akan muncul kalau namanya disebut-sebut dengan keras Ratat tangis terdengar di lagat hari itu ketika keluarga para prajurit yang tewas itu menangisi kematian mereka Penduduk merasa prihatin dan juga diam-diam marah sekali Kaum tua di lagat masih tetap berpendapat bahwa semua ini adalah gara-gara para orang kengow yang berdatangan di lagat Tentu di antara mereka itu ada yang mengusik yeti sehingga makhluk yang oleh para penghuni lagat dianggap dewa penjaga gunung salju itu kini mengamuk dan membunuh orang tanpa pilih bulu lagi Maka kaum tua ini lalu mendesak kepala daerah untuk melakukan upacara sembahyang agar dewa itu berhenti mengamuk Akan tetapi di kalangan orang kengow yang berada di lagat, diam-diam merasa curiga Mungkinkah yeti yang mengamuk? Seorang atau seekor yeti saja? Ataukah ada rahasia tersembunyi di balik pembunuhan-pembunuhan itu? Mereka semua tahu bahwa kini banyak tokoh-tokoh besar kaum sesat juga berada di daerah itu Untuk mencari dan memperebutkan pedang pusaka yang dicuri orang dari dalam istana Dan pembunuhan-pembunuhan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh golongan sesat Tentu saja kalau bukan yeti pelakunya Siau Goat yang agak marah karena terus diomeli oleh Lau Piao Su Tidak mau ikut pulang Melainkan memasuki sebuah warung yang pemiliknya telah menjadi kenalan baiknya Melihat gadis cilik itu kelihatan marah Lau Piao Su hanya menarik napas panjang saja dan maklum bahwa dia sungguh memperoleh tugas yang amat berat dari mendiang kakek kun Gadis cilik ini sukar sekali dikendalikan Masuknya Siau Goat ke dalam restoran kecil itu disambut oleh pemilik warung dan para pelayannya dengan senyum gembira Hei, Goat Siocya Kami dengar engkau ikut bersama rombongan pasukan yang menemukan mayat-mayat itu Ceritakanlah kepada kami teriak si pemilik warung Ceritakan apalagi kata Siau Goat dengan nada tak senang Mereka semua telah mati oleh iblis terkutuk yeti itu Siocya semua orang terkejut dan memandang kepada darah cilik itu dengan metel, terbelalak dan muka pucat Yeti dianggap dewa penunggu gunung salju oleh mereka Merupakan makhluk yang sakti dan dapat memberkai atau mengutuk mereka Dan kini gadis cilik itu senaknya saja menamakan dewa itu iblis terkutuk Melihat sikap ini, Siau Goat menjadi makin mendongkol Betapa semua orang takut kepada yeti, bahkan Lao Piao Su juga ketakutan Dia lalu membusungkan dadanya yang masih belum penuh betul itu Lalu berkata, tunggu saja, kalau aku bertemu dengan yeti si iblis terkutuk Akanku habiskan semua anak panahku untuk membunuhnya Semua orang menjadi semakin kaget, dan pada saat itu terdengar suara ketawa seorang laki-laki di sudut warung Laki-laki ini sedang minum arak dari sebuah cawan, agaknya dia setengah mabok Kepalanya bergoyang-goyang ketika dia tertawa dan berkata Hahaha, omongan bau kentut busuk, bau kentut busuk Semua orang menahan ketawanya Tentu saja yang dimaksudkan oleh si pemabok itu adalah omongan Siau Goat yang dianggap kentut busuk alias omong kosong Dan memang semua orang menganggapnya omong kosong Gadis cilik seperti ini menantang yeti dan bersumbar akan membunuhnya Akan tetapi Siau Goat menjadi marah bukan main mendengar ejekan itu Secepat kilat dia telah memasang sebatang anak panah pada busurnya dan sekali busurnya menjepret Anak panah itu menyambar ke arah si pemabok Teringgap cawan di tangan si pemabok itu tepat terkena anak panah dan terlepas dari tangannya Arak mun kerap dan menyiram bukannya Ah si pemabok bangun dan memandang kepada Siau Goat dengan marah Berani engkau Akan tetapi beberapa orang pelayan memegang pundaknya dan berkata S.S.T.T.T. kau sudah mabok rupanya Pulanglah, akau Kau lupa bahwa dia ini adalah Goat Siocya Putri Lau Piawosu Pergilah Ternyata nama Lau Piawosu sudah hamat terkenal di lagat dan akhirnya si pemabok dapat dibujuk-bujuk meninggalkan warung itu Sedangkan Siau Goat masih berdiri tegak sambil tangan kirinya bertolak pinggang dan tangan kanan memegang busurnya Hem, engkau makin angkus saja tiba-tiba terdengar suara halus Siau Goat cepat memutar tubuhnya menengok ke arah suara itu dan ternyata di sudut yang lain duduk seorang sastrawan muda yang pernah dikenalnya Hatinya sedang kesal, maka bertemu dengan orang yang pernah dikenalnya, bahkan yang diketahuinya merupakan seorang yang berilmu tinggi Maka gembira lah hatinya, lupa bahwa dahulu dia juga seringkali mendongkol kepada sastrawan muda itu Eh, kau di sini tegurnya seperti menegur seorang kawan sebaya saja, dan Siau Goat dengan wajah yang manis berseri lalu berloncatan menghampiri Sikap yang demikian lincah, senyum yang demikian manis dan wajah yang berseri-seri itu tidak mungkin membuat hati orang tinggal beku Sastrawan muda itu pun menahan senyumnya dan setelah mereka saling berpandangan, sastrawan muda itu lalu bangkit berdiri dan berkata Duduklah, dan kalau engkau suka, mari makan dan minum denganku Kalau aku suka, tentu saja Aku haus sekali dan, wah, perutku lapar bukan main Agaknya, dia menengok ke arah pemilik warung dan pelayannya, lalu melanjutkan dengan kesengajaan yang nakal Agaknya saat ini aku bisa menghabiskan seekor hati panggang saus tomat sekarang ini Tentu saja wajah pemilik warung dan para pelayannya amat lucu untuk dipandang, dan sastrawan muda itu pun hampir tak kuat menahan senyumnya Lepek, tambahkan lagi rakminya, daging panggang dan, eh, haha, Siau Goat, apa engkau suka minum marat? Gadis cilik itu menggeleng kepala Untuk kutih panas saja Dia pun lalu duduk dan tak lama kemudian gadis cilik ini sudah makan minum sambil mengobrol dengan asiknya bersama sastrawan itu Kalau tadi dia tidak mempedulikan permintaan pemilik warung dan para pelayan Kini dengan sukarlah tanpa diminta dia menceritakan pengalamannya ketika dia mengikuti rombongan pasukan dan menemukan mayat-mayat dari pasukan pertama di bukit itu Wah, jejak kaki itu besar dan dalam sekali, paman Agaknya itulah jejak kaki yati Apakah dulu paman juga pernah melihatnya? Kere gadis cilik ini bicara amat ramah dan seolah-olah dia bicara dengan seorang pamannya sendiri Membuat sastrawan itu pun merasa gembira dan sebutan paman yang demikian akrab itu membuatnya tersenyum Selama dalam perjalanan, belum pernah siau goat melihat orang ini tersenyum Maka ketika melihat wajah tampan itu tersenyum, dia kagum dan memandang dengan bengong Hei, apa yang kau pandang sastrawan itu berseru? Wajahmu Engkau, tampan sekali kalau tersenyum, paman Kenapa engkau tidak mau sering tersenyum atau tertawa, sebaliknya selalu bermuram saja yang menyelimuti ketampananmu Sepasang matu yang biasanya muram dan mencorong aneh itu kini terbelalat Kejujuan dan kepolosan watak gadis cilik ini amat menarik hatinya, juga mengejutkan Perlahan-lahan wajah yang muram itu berseri Engkau pun manis sekali, siau goat Gadis cilik itu mengangguk Agaknya dia pun sudah yakin akan kemanisan wajahnya Yakin akan dirinya sendiri seperti sudah diperlihatkan tadi ketika dia memanah cawan dari tangan si pemabok tadi Kalau tidak yakin kepada diri sendiri tentu dia akan merasa ragu dan takut kalau-kalau panahnya meleset dan mengenai tubuh orang itu Paman, engkau tentu seorang si ucai, sastrawan, bukan? Pakaianmu itu Pria itu hanya mengangguk sambil tersenyum Biarlah ku panggil engkau paman sastrawan Namamu tidak dapat diberitahukan orang lain, bukan? Kembali pria itu terkejut Bocah ini sungguh bermata tajam sekali dan agaknya mampu menjenguk isi hatinya Bagaimana engkau bisa menduga begitu? Siau goat mengangguk-angguk Kau ini seperti mendiang kakeku, selalu menyelimuti diri dengan rahasia dan keanehan Kau tahu, bahkan namaku pun dirahasiakan kakek Setidaknya, nama lengkapku dan aku hanya boleh memperkenalkan diri dengan nama goat saja, yang hanya merupakan sebutan Dan nama kakek hanya diperkenalkan sebagai kun saja Biarlah, aku pun tidak akan mendesak untuk bertanya siapa namamu, karena andai kata kau berikan pun, tentu itu nama palsu Tetapi, boleh aku bertanya, engkau hendak pergi kemana, paman? Ditanya demikian, sastrawan itu termangu-mangu, lalu menarik napas panjang dan berkata, kemana, ya? Entahlah, aku sendiri tidak tahu Aku pergi tanpa tujuan tempat tertentu, hanya merantau saja Sudah peluhan provinsi ku lalui, ratusan kotaku kunjungi, ribuan dusunku jelajai Entah sudah berapa ratus buah gunung ku daki, ratusan batang sungai ku seberangi Ayah senangnya siau goat berseru, kemudian menengada seperti orang yang membayangkan semua itu dengan wajah berseri dan bibir yang mungil kemerahan itu tersenyum Sastrawan itu memandang heran Apanya yang senang? Tidak senangkah engkau? Entahlah Tentu senang sekali, tiba-tiba dia menggerakkan tangan, telunjuk kirinya yang kecil menuding keluar jendela warung, ke arah seekor burung yang sedang berterbangan di angkasa Lihat, engkau seperti burung itu Alangkah senangnya, terbang bebas lepas tanpa ada yang mengikat Sastrawan itu memandang sebentar, lalu dia menatap wajah mungil itu sambil berkata, siau goat, engkau agaknya tidak mendengar keluhan burung itu Apa? Dia hanya berkicau riang Apakah dia mengeluh, dan apa yang dikeluhkannya? Dengar baik-baik Kalau dia sudah kelelahan terbang, kepanasan, kehujanan, akhirnya dia mengeluh, merindukan sebuah sarang di mana dia dapat beristirahat dengan tenang dan aman Oh haha, ahaha, benarkah itu, paman gadis itu termenung, agaknya kata-kata sastrawan itu menimbulkan kebimbangan di dalam hatinya Dia sendiri selama ini membayangkan betapa bahagianya hidup bebas lepas seperti burung di udara Akan tetapi ternyata sastrawan yang hidup seperti burung ini agaknya tidak merasakan kebahagiaan itu Bahkan agaknya merindukan rumah, merindukan ikatan Memang selama manusia belum dapat bebas dalam arti yang sebenarnya, dia akan selalu merindukan sesuatu yang tidak atau belum ada Tidaklah mengherankan apabila manusia yang tinggal di tepi laut merindukan keindahan alam pegunungan Sebaliknya mereka yang tinggal di lareng gunung merindukan keindahan pantai lautan Manusia yang belum bebas selalu menganggap keadaan orang lain lebih menyenangkan daripada keadaan diri sendiri Milik orang lain lebih menarik daripada miliknya sendiri, dan selanjutnya Pendeknya, yang terbaik dan terindah itu selalu berada di sana Sedangkan yang berada di sini selalu membosankan, buruk dan tidak seindah yang di sana Hanya kalau orang sudah benar-benar bebas daripada permainan pikiran yang mengejar kesenangan Kalau sudah bebas dari bayangan-bayangan kesenangan masa lalu yang menjadi kenangan Bebas dari penilaian, bebas dari perbandingan Maka dia dapat membuka matu dan memandang dengan wajar Memandang dengan waspada dan dengan penuh perhatian Sepenuh perhatiannya, kepada apa adanya di saat ini Dan kalau sudah dapat memandang seperti itu Setiap saat terhadap apa yang ada Tanpa dikotori perbandingan dan penilaian Maka batin tidak lagi digoda oleh bayangan-bayangan yang hanya mendatangkan pengejaran kesenangan Dan akhirnya menuntun kita kepada kebosanan, kekecewaan dan kesengsaraan Hanya kalau metu kita terbuka dan mengamati apa adanya setiap saat Maka akan nampaklah segala yang ada pada apa adanya itu Dan apabila dalam penglihatan hasil pengamatan ini masih ada ini baik dan menyenangkan Itu buruk dan tidak menyenangkan Maka pengamatan itu pun akan menjadi kotor dan ternoda Karena yang berkata baik atau buruk Itu bukan lain adalah pikiran yang selalu menjangkau kesenangan Maka, dapatkah kita mengamati segala sesuatu yang terjadi Baik di luar maupun di dalam diri Mengamati segala macam benda di luar kita dan segala macam gerak-gerik tubuh kita Kata-kata kita, pikiran kita Tanpa penilaian, tanpa perbandingan dan hanya pengamatan saja yang ada Tanpa adanya si aku atau pikiran yang mengamati Pengamatan seperti ini bebas dari baik buruk atau susah senang Pengamatan seperti ini melahirkan tindakan-tindakan wajar yang tidak dipengaruhi untung rugi Pengamatan seperti ini adalah bebas Dan hanya dalam kebebasan inilah cinta kasih dapat menembuskan sinarnya Paman Sastrawan, jika memang engkau merasa bosan merantau bebas seperti seekor burung Mengapa tidak kau hentikan saja si Yau Goat memang seorang anak yang cerdik Maka kini dia mendesak pemuda Sastrawan itu Karena aku tidak mungkin berhenti, aku harus mencari Mencari apa? Mencari siapa? Mencari istriku Ah Siaw Goat memandang dengan matanya yang bening tajam Sastrawan itu menarik napas panjang Anak perempuan itu demikian menarik hatinya Merupakan satu-satunya orang yang selama bertahun-tahun ini dapat menggerakkan hatinya sehingga dia mau bicara tentang dirinya Kini dia berkata dengan nada suara berat Sudah hampir lima tahun aku mencarinya ke seluruh kolong langit dan aku sudah hampir putus asa Istrimu kenapa, Paman? Bagaimana mungkin seorang istri lari darimu? Siapa dia dan siapa namanya? Bagaimana macamnya? Biar aku bantu mencari Menghadapi pertanyaan bertubil tubi itu, Sastrawan muda ini menahan senyum Dia sudah sadar lagi dan kini hanya menjeleng kepala Siapakah sebenarnya pemuda Sastrawan ini? Pernah dia mengaku kepada Kuai Tung Sin Kai Bok San bahwa Sai Chu Kai Ong pernah menjadi gurunya Dari pengakuan ini para pembaca cerita jodoh sepasang Raja Wali tentu akan dapat mengenalnya atau menduga siapa adanya Sastrawan muda ini Sastrawan muda yang berwajah tampan gagah dan bertubuh jangkung tegap ini bernama Kam Hong Dia adalah keturunan terakhir dari keluarga Suling Emas yang pernah mengegerkan dunia perselatan Semenjak kecil Kam Hong sudah menjadi Atim Piatu dan dia dirawat oleh seorang kakek sakti berjuluk Sin Siao Seng Jin Manusia Dewa Suling Sakti Yang sebetulnya merupakan keturunan dari seorang hamba dari Suling Emas dan kakek inilah yang secara rahasia menyimpan kitab-kitab peninggalan Suling Emas Menyimpannya untuk kelak diserahkan kepada yang berhak yaitu Kam Hong sebagai keturunan langsung dari pendekar Sakti Suling Emas Ketika masih kecil sekali, Kam Hong telah ditunangkan dengan seorang anak perempuan yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Ye U Yaitu yang dahulu menjadi sahabat baik Suling Emas dan menjadi pendiri dari perkumpulan pengemis Kong Sim Kaipang Kemudian, Sin Siao Seng Jin menyerahkan Kam Hong kepada Sai Chu Kai Ong untuk digembleng Sedangkan Ye U HWI, cucu dari Sai Chu Kai Ong Ye U Kong Tek yang telah ditunangkan dengan Kam Hong itu sebaliknya oleh kakeknya diserahkan kepada Sin Siao Seng Jin untuk dididik Jadi, dua orang kakek ini telah saling menukar cucu dan momongan masing-masing untuk digembleng Dengan maksud agar keturunan Suling Emas itu memperoleh ilmu-ilmu yang tinggi dan juga agar dapat tersembunyi Karena Suling Emas mempunyai banyak musuh-musuh yang selalu berusaha untuk membasmi keturunannya Akan tetapi Ye U HWI, cucu dari Sai Chu Kai Ong yang diserahkan kepada Sin Siao Seng Jin itu diculik orang dan penculiknya itu bukan orang sembarangan Melainkan Hek Sin To Wong si Raja Maling Sakti Hitang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Dan dia menculik anak itu bukan dengan niat buruk, bahkan dia mengambil anak perempuan itu sebagai muridnya yang terkasih Peristiwa ini menimbulkan hal-hal yang lucu dan menarik seperti yang dapat diikuti dalam cerita jodoh sepasang Raja Wali Dalam cerita itu dituturkan betapa setelah mereka menjadi dewasa, akhirnya Kam Hang dapat bertemu dengan Ye U HWI yang telah dijodohkan kepadanya oleh dua orang kakek itu Akan tetapi Ye U HWI yang sebelumnya oleh gurunya diberi nama Kang S.W.I.H.W.A. dan berjuluk Ang Sio Chia Agaknya tidak mau menerima perjodohan itu apalagi karena dalam perantauannya dia tadinya menyamar sebagai pria Dan ketika dia terluka dan pingsan, Kam Hang yang menolongnya pernah membuka bajunya dan melihat rahasianya bahwa dia seorang darah yang menyamar pria Maka peristiwa ini membuatnya merasa malu dan mendongkol kepada Kam Hang Maka, ketika ia diberitahu bahwa dia adalah cucu Sai Chukai Ong bernama Ye U HWI dan bahwa dia telah dijodohkan sejak kecil kepada Kam Hang Dia menjadi marah lalu melarikan diri minggat Demikianlah riwayat singkat dari Kam Hang Pemuda ini kemudian mempelajari ilmu-ilmu peninggalan dari nenek moyangnya, yaitu suling emas Dan memang dia berbakat sekali maka akhirnya dia dapat menguasai semua ilmu-ilmu itu, membuat Xin Xiao Senjin menjadi girang bukan main Ilmu-ilmu itu amat sukar, dan Xin Xiao Senjin sendiri yang sudah selama puluhan tahun berusaha menguasainya, tetap gagal sungguh pun dengan latihan-latihan itu dia telah merupakan seorang tokoh puncak di dunia persilatan Kini, pemuda keturunan suling emas itu mampu menguasai seluruh ilmu itu Dan tentu saja, dengan ilmu-ilmu yang amat hebat ini Kam Hang kini menjadi seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan yang sukar diukur tingginya, bahkan Xin Xiao Senjin sendiri, maupun bekas gurunya sendiri Saya cukai ong, kini bukan tandingannya Akan tetapi, biarpun dia memiliki ilmu kepandayan bun, sastra, dan bu, silat, yang amat tinggi, namun di dalam hati Kam Hang menderita Telah bertahun-tahun dia berusaha mencari YUHWI, mencari tunangannya atau yang bahkan telah diakui sebagai istrinya di depan Xiao Goat itu, namun hasilnya sia-sia belaka Kam Hang sendiri belum yakin benar apakah dia mencinta YUHWI, juga dia tidak tahu apakah tunangannya itu mencintanya Sungguh pun mudah dugaannya bahwa tentu YUHWI tidak mencintanya, bahkan membencinya melihat betapa darah itu melarikan diri ketika diberitahu bahwa antara mereka telah ada ikatan perjodohan Akan tetapi, ikatan jodoh itu telah ditentukan oleh kedua pihak wali mereka semenjak mereka masih kanak-kanak Oleh karena itu, dia tidak mungkin dapat memutuskannya begitu saja Janji antara keluarga merupakan hal yang harus dipegang teguh, karena menyangkut kehormatan dan nama keluarga Apalagi kalau dia mengingat bahwa antara keluarga Kam, yaitu keluarga Suling Emas dan keluarga YU, yaitu keluarga para ketua Hong Sim Kaipang, terdapat hubungan yang amat baik Ikatan perjodohan yang sudah ditentukan oleh kedua kakek yang mewakili dua keluarga itu adalah urusan kehormatan Maka bagaimanapun juga harus dipegang teguh, harus dilaksanakan Oleh karena itulah maka dia mati-matian mencari YUHWI, tunangannya itu dan akan dicarinya terus sampai dapat, kemanapun dia harus pergi Kenekatan Kam Hang dalam mencari YUHWI itu sama sekali bukan terdorong oleh cintanya Karena dia sendiri belum tahu apakah dia mencinta darah yang ditunangkan kepadanya itu Melainkan terdorong oleh kebiasaan atau tradisi atau kebudayaan atau pandangan umum pada waktu itu yang dianggapnya benar dan baik Dan bukan Kam Hang saja yang berkeadaan seperti itu Bahkan sampai sekarang pun, kehidupan kita penuh dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari tradisi, kebiasaan, kebudayaan atau pandangan umum ini Semua itu membentuk kita menjadi manusia-manusia yang tidak bebas, terikat oleh ketentuan-ketentuan itu Membuat kita menjadi manusia-manusia robot yang bergerak menurut apa yang telah digariskan oleh tradisi, oleh kebiasaan, oleh kebudayaan ataupun oleh pandangan umum itu Kita ingin dianggap benar, dianggap baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu Segala perbuatan yang dilakukan menurut contoh-contoh ketentuan yang dianggap baik, maka jelas perbuatan itu adalah palsu adanya Kalau seorang melakukan sesuatu yang dianggapnya baik, maka dibalik perbuatan yang dilakukannya itu terkandung pamrih, yaitu agar dianggap baik oleh orang lain atau dirinya sendiri Setiap perbuatan yang didasari dengan cinta kasih adalah spontan, tidak dinilai sebagai baik atau buruk, pikiran tidak mencampuri, dan si pelaku bahkan tidak ingat bahwa dia melakukan suatu perbuatan yang baik Tradisi atau kebiasaan yang dinamakan pandangan atau pendapat umum telah kita terima sebagai garis ketentuan hidup, membelenggu kita lahir batin sehingga kita hidup seperti pelawak-pelawak yang bermain di atas punggung Kita tak berani menanggalkan itu semua karena takut akan pandangan orang, takut akan pendapat umum, dan takut kalau-kalau kita akan terasing Terutama sekali kita takut karena dengan menanggalkan itu semua kita akan menjadi kosong dan tidak berarti apa-apa lagi Betapa hidup kita hanya merupakan gerakan-gerakan kebiasaan itu kita mencandu dan merasakan kesenangan dan keenakan palsu, seperti halnya keenakan orang merokok atau minum arak Keenakan itu timbul karena kecanduan, karena kebiasaan, dan dibalik keenakan itu terdapat pengerusakan terhadap diri sendiri tanpa kita sadari lagi, karena kita mabok oleh keenakan itu Semua panca indera kita telah tumpul kecanduan oleh kebiasaan yang ditanamkan kepada kita sejak kita masih kecil Baik penciuman, penglihatan, pendengaran, selera dan segalanya telah dibentuk sedemikian rupa oleh kebiasaan ini Oleh karena bentukan-bentukan inilah maka selera setiap bangsa selalu berbeda-beda, baik dalam hal penciuman, penglihatan, pendengaran dan sebagainya, dipengaruhi oleh kebiasaan Oleh keadaan setempat dan sekeliling Kita akan merasa terganggu oleh sesuatu bunyi musik yang asing bagi kita, padahal orang-orang dari mana musik itu berasal akan menari-nari karena bagi mereka suara itu amat merdu dan enak didengar Kita mungkin akan muntah untuk makan sesuatu yang menjadi makanan kegemaran bangsa lain, dan sebagainya Jadi enak tidak enak, baik buruk bukan terletak pada suara kita, atau pada makanan itu, melainkan ditentukan oleh selera yang telah dibentuk semenjak kita lahir Mendengar penuturan Kam Hong, Siao Goat merasa tertarik dan entah bagaimana dia merasa amat kasihan kepada sastrawan itu Ketika pertanyaannya tidak terjawab, dan melihat betapa pemuda itu hanya tersenyum saja Senyum yang baginya merupakan sesuatu yang menyembunyikan tangis Siao Goat bertanya lagi, siapakah namanya, Paman? Dan siapa namamu? Kini Kam Hong menatap wajah gadis cilik itu Baru dia merasa heran mengapa dia begini tertarik kepada anak ini Mengapa kalau selama ini dia merahasiakan keadaan dirinya Kini secara terbuka dia menceritakan tentang tunangannya kepada Siao Goat? Apakah yang menyebabkan dia percaya dan terparik? Apakah matu yang bening dan polos itu? Apakah mulut yang kecil mungil dengan bibir merah merekah seperti sekuntum bunga yang masih menguncup itu? Ataukah ada suara yang merdu itu? Ataukah karena dia merasa kasihan mengingat betapa anak ini ditinggal mati kakeknya dan hidup sebatang kera di dunia? Siao Goat, aku sendiri sudah hampir melupakan namaku Kalau kini ku beritahukan maukah kau berjanji untuk merahasiakan namaku dan nama isteriku? Siao Goat mengangguk Aku bersumpah untuk merahasiakannya, Paman Kongkong sendiri pun selalu merahasiakan keadaan keluarga kami Baiklah, ku beritahukan kepadamu sebagai satu-satunya orang yang mengenal namaku yang selama bertahun-tahun ini selalu ku rahasiakan Aku si Kam dan bernama Hong, sedangkan istriku itu si Yeu bernama Hwi Kam Hong dan Yeu Hwi akan kuingat baik-baik nama-nama itu Paman Tiba-tiba mereka tertarik oleh munculnya empat buah tandu yang digotong oleh orang-orang yang bertubuh kekar Setiap tandu digotong oleh empat orang dan pintu tandu itu tertutup tirai sutra berwarna-warni, ada yang merah, ada yang hijau atau kuning Tentu saja iring-iringan empat buah tandu ini menarik perhatian orang dan ketika para penggotong tandu itu berhenti di depan rumah makan itu Kam Hong dan Siao Goat memandang dengan penuh perhatian Turunkan tandu tiba-tiba terdengar suara merdu seorang wanita yang duduk di dalam tandu pertama Mendengar ini, empat orang penggotong tandu pertama itu menurunkan tandu di atas tanah Dan tiga tandu lain yang berada di belakang juga diturunkan oleh para penggotongnya Agaknya tandu pertama ini merupakan tandu pimpinan Tirai-tirai empat buah tandu itu tersingkap dari dalam sehingga semua orang yang memandang, terutama kaum prianya Menahan nafas dan mat mereka terbelalak penuh kagum memandang kepada empat orang wanita yang cantik-cantik Kini wanita yang duduk di tandu paling depan keluar dari tandu dan tiga orang yang lain juga mengikutinya Makin kagumlah semua orang melihat bahwa selain berwajah cantik-cantik, juga mereka itu memiliki tubuh langsing menarik Akan tetapi wajah-wajah yang cantik jelita ini memiliki sepasang neta yang sinarnya tajam sekali, berkilat, dan wajah itu pun kelihatan dingin dan engkuh, sedikit pun tidak mengandung senyum Lebih lagi di punggung mereka nampak gagang pedang dan sikap mereka demikian gesit dan gagah sehingga mudah diduga bahwa wanita-wanita cantik ini bukanlah wanita-wanita lemah Oleh karena itu, pandang macu kagum dari para pria yang berada di sekitar warung itu mengandung perasaan segan Empat orang wanita itu berkumpul di depan warung, memandang ke kanan-kiri penuh selidik Ketika itu, Kam Hang dan Xiao Goat telah selesai makan dan mereka sudah keluar dari warung Melihat Kam Hang dan Xiao Goat yang membawa busur dan anak panah, seorang di antara empat wanita itu, yang paling muda, kurang lebih 25 tahun usianya sedangkan yang lain-lain sekitar 30-an, dan yang berpakaian baju hijau Melangkah maju dan bertanya kepada Kam Hang, nada suaranya ketus dan angkuh sekali seperti seorang nona majikan bertanya kepada pelayannya Eh haha, apakah kamu melihat dua orang anak laki-laki kembar yang usianya sekitar 14 tahun lewat di dusun ini? Semenjak melihat munculnya empat orang wanita itu, di dalam hatinya Xiao Goat sudah merasa tidak suka Dia menganggap empat orang wanita itu sombong dan angkuh sekali Kini mendengar seorang di antara mereka mengajukan pertanyaan kepada Kam Hang dengan lagak seperti itu, muka Xiao Goat telah menjadi merah karena marah Selagi Kam Hang memandang dengan sikap tak acuh, agaknya merasa enggan untuk menjawab Xiao Goat sudah melompat maju ke depan wanita baju hijau itu, lalu menudingkan ujung busurnya ke arah hidung wanita itu sambil membentak Huh, engkau menyapa orang dengan ah ah eh eh, lagakmu seperti ratu saja Manusia tak tahu sopan santun macam engkau ini tidak berharga bicara dengan pamanku Wanita cantik berbaju hijau itu memandang kepada Xiao Goat dengan metu berapi-api dan alisnya yang bagus bentuknya itu Dengan bantuan penghitam alis, agak berkerut dan sejenak ia hanya memandang dengan metu, tajam bersinar-sinar Akan tetapi, Xiao Goat juga membalas pandang matu itu dengan sama tajamnya, bahkan mengandung tantangan Bocah siluman, mulutmu busuk Kalau kau besar engkau tentu menjadi iblis, lebih baik kuanyahkan sekarang Kata wanita baju hijau itu yang telah merah kedua pipinya karena marah dan malu mendengar dia dimaki-maki seorang anak perempuan di depan umum Tentu saja Xiao Goat menjadi seperti api yang disiram minyak, makin berkobarlah kemarahannya Dengan sepasang netle, terbuka lebar dia lalu memaki-maki Engkau lah siluman rase, siluman kucing, siluman anjing Engkau lah iblis busuk yang harus dibasni dari permukaan bumi Setelah berkata demikian, Xiao Goat sudah menggerakkan busurnya, menyerang dengan cepat Wanita itu terkejut dan marah melihat betapa ujung busur itu langsung menusuk ke arah tenggorokannya Kemudian dibalik karena tidak mengenai sasaran dan menusuk ke bawah pusar Dan saat itu, tangan kiri Xiao Goat sudah maju mencengkeram ke arah buah dadanya Cih, iblis kecil ini benar jahat teriaknya melihat serangan-serangan yang dianggapnya kasar dan selain berbahaya juga tidak patut Tangan kirinya mengibas dan dari tangan kiri itu menyambar hawap pukulan yang membuat Xiao Goat tertelanting Wanita baju hijau itu sudah marah sekali dan dengan sinar mata penuh benci dia sudah melangkah maju dan menyusulkan pukulan tangan kanan Juga pukulan jarak jauh mengandung tenaga Sinkang yang dasyat Serangkum angin menyambar ke arah kepala Xiao Goat yang masih telentang di atas tanah Tahan dulu tiba-tiba Kam Hang berkata halus dan dia pun menggerakkan tangan ke depan, menangkis pukulan itu Dua hawap pukulan Sinkang bertemu dan akibatnya wanita baju hijau itu terhuyung ke belakang Wanita baju hijau itu terkejut bukan main Dia tadi merasa betapa tenaganya bertemu dengan tenaga yang amat kuatnya Yang membuat dadanya tergetar dan cepat dia menarik kembali tenaganya dan akibatnya dia terhuyung seperti disambar angin taufan Wajahnya menjadi pucat dan dia memandang kepada sastrawan itu dengan metal, terbelalak Wanita di dalam tandu terdepan, yang berusia 30 tahunan, mempunyai tahilalat didagu, berbaju kuning dan yang memiliki wajah paling manis di antara mereka berempat Juga melihat gerakan tadi dan dia memandang tajam kepada Kam Hong Melihat sastrawan yang nampak lemah dan yang sekarang menunduk dengan sikap menyembunyikan diri itu, si baju kuning menarik napas panjang Aciu, jangan membuat ribut tegurnya kepada si baju hijau Dan dengan isyarat tangan, dia memasuki tandu, diikuti oleh si baju hijau Aciu dan dua orang temannya Empat buah tandu lalu digotong oleh para penggotong yang bertubuh kuat itu dan mereka pun pergi dari depan warung yang mulai dipenuhi penonton itu Siluman dia Hem, lain kali akan kuhajar dia Siaw Goat berkata penasaran sambil bangun dan mengebut-ngebutkan bajunya yang kotor Para penonton dan dia merasa geli akan tetapi juga kagum kepada anak perempuan yang bandel dan tidak mengenal takut ini Agaknya Siaw Goat juga tahu bahwa orang-orang diam-diam mentertawakannya Maka setelah mengerling satu kali kepada Kam Hong Dia kemudian pergi dengan langkah lebar untuk kembali ke tempat pemondokan lau Piawosu Kam Hong sendiri kemudian pergi dari situ tanpa menarik perhatian orang karena perbuatannya ketika menangkis pukulan wanita baju hijau itu dilakukan dengan tenaga sinkang jarak jauh sehingga orang tidak melihat dia bergerak untuk bertanding Tidak ada yang tahu betapa pemuda ini diam-diam membayangi empat buah tandu yang digotong keluar dusun itu lagi Setelah wanita-wanita itu di sepanjang jalan bertanya-tanya tentang dua orang anak laki-laki kembar Terima kasih telah menonton!